Hai semua, selamat datang di channel Tokoh Sejarah. Kali ini saya akan menceritakan tentang Kaisar Qin Shi Huang yang adalah Kaisar pertama di Cina. Sebelumnya, silakan subscribe channel ini untuk mendapatkan kisah tokoh-tokoh dalam sejarah lainnya ya. Qin Shi Huang lahir di Hanan pada tahun 259 sebelum masehi. Ia meneruskan garis keturunan pangeran dari negara Qin yang saat lahir diberi nama Ying Cheng. Ayahnya adalah Raja Chuang Xiang Qin, ibunya adalah Ibu Suri Cao. Ying Cheng naik tahta menjadi raja setelah kematian ayahnya pada tahun 246 sebelum masehi saat usianya 13 tahun. Saat mulai menjabat menjadi raja, ia mengganti namanya menjadi Qin Shi Huang. Ia mengangkat Liu Puwei menjadi perdana menterinya. Rumornya, Liu Puwei ini adalah ayah biologisnya. Liu Puwei adalah saudagar kaya yang berteman dengan sang pangeran. Dia ini memiliki istri cantik jelita bernama Zhao Ji. Ketika Zhao Ji baru saja hamil, Liu Puwei mengatur siasat untuk mempertemukan istrinya dengan pangeran. Hingga menjalin hubungan dan melahirkan anak, Ying Cheng. Sang pangeran percaya bahwa anak itu adalah putranya, hingga menyerahkan garis keturunan kerajaannya. Selama 8 tahun awal pemerintahan Qin Shi Huang, Liu Puwei bertindak sebagai walinya. Di masa-masa itu adalah periode tersulit bagi penguasa manapun di China, karena negara masih terpecah menjadi tujuh negara bagian yang saling bertikai, atau dikenal dengan jaman negara-negara berperang. Ketujuh negara yang berperang itu adalah Qin, Zhu, Han, Qi, Zhao, Wei, dan Yan. Saat menjabat sebagai raja, Qin Shi Huang juga berkali-kali menjadi target untuk dijatuhkan, termasuk oleh Liu Puwei, ayahnya sendiri. Pada tahun 240 sebelum masehi, dalam upaya untuk menggulingkan Qin Shi Huang, ia memperkenalkan ibu raja, Zhao Ji, kepada Lao Ai, seorang pria yang terkenal karena nafsu besarnya. Hubungan ibu raja itu dengan Lao Ai menghasilkan dua putra. Setelah itu, Lao dan Liu Puwei segera melancarkan kudeta pada 238 sebelum masehi. Lao mengumpulkan pasukan dibantu oleh raja Wei. Mereka mencoba merebut kembali saat Qin Shi Huang sedang berpergian. Raja muda itu menindak keras pemberontakan dan menang. Lao dieksekusi dengan mengikat lengan, kaki, dan lehernya ke kuda, yang kemudian dipacu untuk berlari ke arah yang berlawanan. Seluruh keluarganya juga dibunuh, termasuk dua saudara tiri raja, dan semua kerabat lainnya hingga derajat ketiga. Sedangkan ibu ratu diasingkan dan menghabiskan sisa hari-harinya di bawah tahanan rumah. Lalu Liu Buwei dibuang dengan bayang-bayang ketakutan akan dieksekusi oleh Qin Shi Huang. Pada tahun 235 sebelum masehi, Liu bunuh diri dengan meminum racun. Dengan kematian Liu Buwei, raja berusia 24 tahun itu mengambil alih komando penuh atas kerajaan Qin. Semenjak insiden Lao Ai, raja muda kehilangan kepercayaan terhadap orang-orang di sekitarnya. Ditambah muncul pembunuh bayaran yang dikirim pemimpin negara bagian Yan. Saat itu, Qin Shi Huang memiliki banyak pusuh dari negara tetangga yang mengincar kematiannya. Karena mereka meyakini, Qin Shi Huang memiliki tentara paling kuat dan mereka takut untuk diinvasi. Ketakutan para pemimpin enam negara lainnya itu ada benarnya. Karena semakin matang kepemimpinan Qin Shi Huang, ia berhasil menaklukkan ke enam negara bagian itu. Kerajaan Han jatuh di ketangan Qin Shi Huang pada 230 sebelum masehi. Kerajaan Cao ditaklukkan setahun kemudian dengan memanfaatkan kondisi Cao yang usai diguncang kempadahsyat. Wei jatuh pada tahun 225 sebelum masehi, diikuti oleh Chu yang kuat pada tahun 223 sebelum masehi. Qin menaklukkan Yan pada tahun 222 sebelum masehi. Kerajaan independen terakhir, Qi, jatuh ke tangan Qin pada tahun 221 sebelum masehi. Dengan kekalahan enam negara itu, Qin Shi Huang telah menyatukan Cina Utara. Sepanjang hidupnya, pasukannya terus memperluas batas selatan kekaisaran Qin hingga wilayah yang sekarang disebut Vietnam. Raja Qin Shi Huang sekarang adalah Kaisar Qin, Cina. Qin Shi Huang adalah orang yang berhasil menyatukan Cina yang sangat luas di bawah bendera yang sama. Tidak hanya itu, banyak warisan sejarah dari Cina yang terkenal sejak zaman kuno seperti mata uang, tembok besar Cina, patung pasukan terakota di Xi'an, standarisasi ukuran dan alat ukur, penyeragaman tulisan, atau bahkan sistem kekaisaran Cina yang terpusat, itu semua adalah warisan dari Qin Shi Huang. Namun dibalik semua pencapaiannya, Qin Shi Huang juga dikenal sebagai sosok yang sangat kejam. Ia takkan segan menghabisi nyawa orang-orang yang tidak sejalan dengannya. Salah satu peristiwa mengenai hal ini pernah ia lakukan saat ia membunuh para cendekiawan yang tidak sepaham dengannya. Hal ini berawal jauh sebelum penyatuan daratan Cina, di mana konfusianisme dan sejumlah filosofi lainnya berkembang pesat. Qin melihat pemikiran-pemikiran tersebut sebagai ancaman bagi kepemerintahannya. Maka dari itu pada 213 sebelum masehi, ia memerintahkan semua karya tulis yang tidak berhubungan dengannya agar dibakar. Tidak hanya itu, Qin juga mengubur hidup-hidup sekitar 400 orang cendekiawan dan 700 lainnya dilempari batu hingga mati karena berani menentang dirinya. Sejak saat itu, satu-satunya pemikiran yang diperbolehkan adalah legalisme, ikuti hukum kaisar atau terima akibatnya. Tak hanya itu, Qin Shi Huang juga yang memerintahkan pembangunan tembok pertahanan yang sangat besar, yang kini disebut tembok besar Cina. Pekerjaan itu dilakukan oleh para penjahat yang tertangkap dan juga ratusan ribu orang yang diberbudak antara tahun 220 sebelum masehi hingga 206 sebelum masehi. Dalam hal ini, ribuan dari mereka tewas selama peristiwa tersebut. Sebagai kaisar pertama Cina yang paling berkuasa, mudah baginya untuk memerintahkan seseorang untuk dibunuh. Namun dirinya sendiri amat takut mati. Saat memasuki usia parubaya, kaisar pertama semakin takut mati. Dia menjadi terobsesi untuk menemukan obat mujarab kehidupan yang akan memungkinkan dia untuk hidup selamanya. Ia mengeluarkan perintah untuk mencari ramuan hidup abadi dari banyak sumber. Perintah kaisar itu disiarkan hingga perbatasan dan pelosok-pelosok desa. Peristiwa itu tercatat dalam sejarah dengan ditemukannya 36.000 manuskrip dari bambu yang berisi kaligrafi kuno yang 48 diantaranya terkait perintah pencarian ramuan hidup abadi kaisar Qin Shi Huang. Seketika perintahnya keluar, para dokter dan alkemis istana segera mengarang sejumlah ramuan hidup abadi yang diperintahkan oleh sang kaisar. Banyak diantaranya mengandung bahan berbahaya yang justru mempercepat kematiannya. Setelah dua ahli kimia mengaku gagal, Qin Shi Huang pun marah. Ia pun memerintahkan agar semua kaum intelektual menderita. Sehingga ada 460 sarjana yang dikubur hidup-hidup karena gagal membuatnya jadi makhluk abadi. Qin Shi Huang tidak menyerah. Dia berpergian ke pulau Chifu karena didengarnya ada seorang pria yang sanggup menemukan rahasia kehidupan kekal. Di sana ia bertemu dengan tabib Su Fu yang memastikan bahwa hal itu bisa dilakukan dan menjanjikan ramuan keabadian sedang menunggu untuk ditemukan di pegunungan Penglai. Qin Shi Huang merasa senang dan memberikan Su Fu satu armada kapal untuk dipakai berlayar mencari ramuan keabadian. Kemudian Su Fu kembali dan mengaku telah menemukan pulau yang disebutnya penuh semak yang memberikan hidup abadi kepada Kaisar. Tapi ada tumbalnya. Ia perlu membawa 6.000 perawan untuk memperoleh ramuan. Qin Shi Huang mempercayainya dan memberikan yang diperlukan. Su Fu menjauh dari Kaisar dan berlayar bersama para perawan. Dia berlayar dan tidak pernah kembali. Diperkirakan Su Fu mendarat di Jepang. Pada tahun 215 sebelum masehi, Kaisar Qin Shi Huang memerintahkan untuk pembangunan makam raksasa untuk dirinya sendiri. Makamnya sangat luas disertai 8.000 tentara keramik dan kuda yang dikenal sebagai tentara terakota. Di dalam makam tersebut juga ada aliran sungai merkuri hingga jebakan senjata untuk menggagalkan para penjara. Makam itu sekaligus juga replika duniawi Sang Kaisar. Qin Shi Huang memerintah selama 36 tahun dari tahun 246 sebelum masehi hingga 210 sebelum masehi. Merupakan raja dari negara Qin dari 247 sebelum masehi hingga 221 sebelum masehi. Dan setelah berhasil menyatukan Cina Utara dan membangun dinasti Qin, Ia mengangkat diri menjadi kaisar dari Cina yang bersatu. Dari tahun 2021 sebelum masehi hingga tahun 2010 sebelum masehi. Ia bertahta dengan sebutan Kaisar Pertama. Setelah kematiannya, Kaisar Qin Shi Huang masih dikenang hingga saat ini atas segala kontribusinya dalam kemajuan budaya hingga tindakan tirani brutalnya. Sejarah mencatatnya sebagai salah satu penguasa terpenting dari zaman Cina kuno yang hidupnya diwarnai intrik politik. Sekian kisah dari Qin Shi Huang, Kaisar Pertama Cina. Nantikan kisah tokoh-tokoh bersejarah lainnya di channel ini ya. Terima kasih telah menonton!